Perampokan bersenjata terjadi di Toko Emas, Sinar Mas, di TCBSD Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku sempat menembakkan senjatanya. Iya. Saat ini anggota Polres Tangsel sudah dilokasi untuk olah TKP, imbuhnya. Sebelumnya, Kapolres Tangsel Kombe Sarli Solu membenarkan terjadinya perampokan tersebut. Kejadian perampokan ada, kata Kapolres Tangsel Selatan AKBP Sarli Solu saat dihubungi, Jumat, 16 September 2022. Sarli belum memerinci soal kronologi perampokan Toko Emas tersebut. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Aldo Primananda mengatakan sasaran perampokan sebuah Toko Emas. Toko Emas Sinar Mas, kata Aldo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pelaku sempat meletuskan tembakan satu kali di lokasi. Pelaku lalu memecahkan etalase berisi perhiasan di Toko Emas tersebut. Pelaku langsung menembakkan senjata api sebanyak satu kali ke dalam Toko. Kemudian pelaku memecahkan etalase kaca yang berisikan perhiasan berupa emas dengan senjata api, kata Zulpan dalam keterangannya, J. Zulpan mengatakan aksi perampokan berlangsung cepat. Pelaku lalu mengambil sejumlah perhiasan di lokasi dan segera melarikan diri. Pelaku langsung mengambil emas yang berada di dalam etalase dengan menggunakan tangan kiri, tutur Zulpan. Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Tanggerang Selatan AKP Aldo Primananda Putra mengatakan pihaknya masih berada di lokasi melakukan penyelidikan. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dari perampokan tersebut. Tidak ada korban jiwa. Untuk estimasi kerugian masih dihitung, Pungkas Aldo.